Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Semangat nih kalau sudah ada di channel ini saya Enggak sih di channel sebelah juga semangat Cuma lebih semangat di channel ini sepertinya Karena disini membahas hobi lama saya ya Jadi hobi diecast tuh hobi pertama Enggak pertama juga sih Tapi salah satu hobi yang paling lama saya tekuni Selain main game dan main motor Jadi diecast ini agak lama lah saya tekuni Jadi saya seneng kalau ngebahas diecast ini Apalagi ada segmen unboxingnya ya Seneng aja ngelus gitu Teman-teman gimana disini? Sama-sama seneng ngelus juga ya? Pasti dong Asak mobil dibiarin dalam blister? Kita kali ini sudah punya Majoret Land Rover Defender 1110 Racing Cars Jadi serinya di Racing Cars Majoret ini Seri yang di atas reguler ya Kalau kemarin kita sudah bahas mulai dari Cars, Matchbox Dan Hot Wheels 55C VBL Air Geyser itu Di atas reguler Nah Kalau di Majoret ada si seri ini nih Yang di atas reguler dikit Jadi harganya juga di atas reguler dikit Kartnya panjang Terus Dapet kartu ini Seperti yang pernah kita bahas sih Ada beberapa mobil juga Tapi masih tetap ban plastik Base-nya plastik Bodinya metal Jika yang full metal dan ban karet Itu kan sudah Seri yang spesial lagi Yang di atasnya lagi Jadi ini seri tengah-tengah lah Kalau kita bilang ya Land Rover Defender Kita bahas kartnya dulu Disini ada art kartnya yang Mungkin ini di foto dari die case-nya ya Memang di foto dari die case-nya dan di edit Jadi mirip banget sama die case-nya Land Rover Defender 110 Depannya seperti ini Langsung kita ke belakang teman-teman Kok Oh ada Sesudah kaget Gak ada S&I-nya Karena saya beli Ini beli di lokal Beli di Beli di Alfamart Ya bener Saya beli di Alfamart ini S&I Masa Alfamart Gak ada S&I-nya Pasti ada dong Dan Ini ya Karena mobil ini Di seri ini Mobilnya banyak Jadi Desensinya juga Banyak Banyak Ah susah banget Ada Volkswagen Ada Bentley Ada Kia Ada Porsche Ada Citron Ada Nissan Ada Opel General Motor Ford Dodge Dan Ada beberapa lagi disini Suzuki juga Karena ada Suzuki Jimny ya Saya juga belum dapet Suzuki Jimny itu Ada Honda Lamborghini Airbus Eh banyak banget Oke Langsung buka aja ya Biar gak lama-lama Yuk Langsung kita sobek Dan mainkan Ini yang paling saya seneng ini Yuk Bareng-bareng teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oh Wih ini nyobeknya langsung Sampai ke atas teman-teman Karena Kita harus ngambil kartunya Ini ada kartunya di atas dulu Iya Oh Kita ngambil kartunya dulu Wih Susah juga Nah Ini ada kartunya teman-teman Hei 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 Keluar Hei Hei Susah Mobilnya saya keluarkan dulu Saya taruh sini Dan kartunya saya keluarin Iya Akhirnya dapat juga kartunya Bistrinya Beri disitu Ini kartunya Land Rover 110 Di dalamnya ada apa Oh ada tulisan-tulisannya teman-teman Oh ini spesifikasi Mobilnya ya Ini teman-teman Spesifikasi mobil Land Rover Land Rover Nah Bisa kebaca ya 4 silinder 2198 cc 122 horsepower 145 km per jam Speednya 0800 nya 15,8 Beratnya 2040 kg Dan torsinya 360 Nm Nah ini Spek mobil benerannya ya teman-teman ya Oh Ini openable cars ya Jadi depannya bisa dibuka Ini teman-teman Nanti kita coba Punya kita Saya kira bisa dibuka apa enggak Masa iklannya palsu Enggak lah Ini taruh di sini aja Biar keren Het Oke Sekarang kita bahas Die case nya teman-teman Dari sektor kanan Ada Warnanya Mobilnya putih Ada stripe biru Dan stripe merah Kayak beneran Perancis ya Hehehe Padahal bukan mobil Perancis Terus ada tulisan di atas ini Above and Beyond Land Rover Di atas juga ada Lambangnya Land Rover Ini stripe nya Model Acak gitu ya Keren juga Di depan juga ada Ini Kayak Kayak Kumis ya Dan ada Lambangnya Land Rover Kecil sih Tapi keren Nah kelihatan teman-teman ya Land Rover Detailnya Bukan Toto Lancet Tapi Mika Ada lampu sen nya juga Kecil-kecil Headlamp nya Pake Mika Ini teman-teman Nah Nah Mantap Dan di depan ada tulisan Land Rover juga Terus kita ke Sektor kiri Sama Ada spion nya teman-teman ya Spion nya nempen Land Rover Defender Sama kanan kiri Di belakang stop lamp nya ada Terus ada Ban setup nya juga Cuma masih belum di warna Ini PR Buat teman-teman Yang tukang warna Terus Ke bawah dulu teman-teman ya Ke base dulu Ini agak berat nih Berapa nih Beratnya ya Penasaran nanti kita lihat Beratnya berapa Made in Thailand Land Rover Defender 1-1-0 Skala 1 per 60 Jadi ini ada skalanya teman-teman ya Skala 1-60 Bukan 64 Re Ref 266B Tapi Sudah mendekati 64 ya Jadi kita tetap golongkan Ke 164 lah ya Bisa lah Dijajar-ijajar sama yang 164 Ini aktif suspension teman-teman Karena ini ada besi nya nih Saya baru tau juga ini Kenan melihat besi nya Barusan ini Kelihatan ya besi nya ya Nah besi ini tuh Itu buat penyangga suspensi nya disini Seperti biasanya Seperti Kalau teman-teman biasa lihat Tomica Tomica tuh sistemnya seperti itu Pake plat U disini Jadi ini aktif suspension nih Nih Toeng 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 nih Bisa gerak Cuma karena Fitting nya mepet ini ya Kurang tinggi Jadi gerakannya kurang begitu kerasa Tapi ini aktif suspension teman-teman Toeng Toeng Toel Toel Dikit-dikit Dan Yang pengen saya lihat Adalah Openable hood nya Lah Wih keren Wih asli Keren ini teman-teman Saya seneng banget Kalau yang Gap nya Kecil seperti ini Kalau ada die case Die case loh ya Die case yang bisa dibuka bagiannya Tapi gap nya kecil Ini tergolong Kecil sih menurut saya ya Gap nya Tuh 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 Biasanya kan gap nya gede Jadi bukanya hood Tapi hood nya sampai nutupin kaca gitu Saking gedenya gap nya Dan gedenya Si engsel itu Ini tapi Engsel nya juga Kecil loh teman-teman Sesuai lah Keren Nah Nah Wih maksimal Maksimal patah Nanti Enggak lah Wah sayang Engine nya belum diwarna Teman-teman ya Ya iyalah Kalau diwarna jadi Mini skill ini Harganya juga Seharga mini skill Akhirnya teman-teman Gak bisa dapet die case Hemat lagi dong Kan kalau di Dickville Gerets ini Eh sorry Sampai ketendang Saking excited nya Kan kalau di Dickville Gerets ini Saya memang membahas Die case-die case yang Ya menurut saya Versi hemat Tapi Masih oke lah Untuk di koleksi Versi hemat Dan bagus Kan mesti Nyariknya seperti itu ya Yang bagus Yang murah Ya salah satu Referensi-referensi nya Ya di Dickville Gerets ini Teman-teman Makanya jangan lupa Subscribe dong Biar gak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Die case-die case Apa saja yang Saya Review Nah ini ada engine nya Teman-teman Cukup lengkap Ada aki disitu Ada Bos Eh kok Bos pom ada pompa solar juga Ini kan diesel ya Mobil ini ya Misalnya tuh bensin tapi Seperti ada pompanya Disini ini Tidak begitu terlihat ya Semoga aja terlihat Nah Maaf tenang Tangan saya tremor Nah gitu teman-teman Cukup oke lah Oke Kita tinggalin dulu Sekarang Bener ini Bener-bener point plus Ini bukanya ini Jadi oke banget Ada spion nya Hah keren ya Bannya seperti ini Di belakang ini Ada Ini teman-teman ya Ada buat Towing Ini bisa gerak Enggak ini Enggak bisa teman-teman Tapi bisa diangkat dikit nih Ini bisa diangkat dikit nih teman-teman Kalau mau masukin towing nya Tag Diangkat Dan dimasukin Nah Diangkat dulu Terus dimasukin Towing nya Nah ini towing nya teman-teman Angkat dikit Masukin Baru tutup lagi Tag Gitu Oke Keren Majoret Mantap kali ini Oh iya Kita penasaran Beratnya berapa Ini berat banget Sampai tangan saya Sampai tremor nih teman-teman Berapa ya beratnya ya Kira-kira ya Yuk kita ambil timbangan dulu Hei Ini kayaknya Perlu dikasih alas deh Si Display putar nih Mulak-balik Saya jatuh-jatuh terus Nah timbangan sudah ada disini Sekarang kita lihat Kira-kira Mobil ini Berapa ya beratnya ya Kita taruh Wih 48 teman-teman 48,2 gram Bisa nih dibuat balapan All brand nya Atau Kapan hari saya lihat Posting nya si Majoret Di IG Itu ada balapannya Khusus Majoret Jadi yang ngadain memang Majoret Indonesia Ngadain untuk balapan 48,2 Tapi gak tau ya Kelas nya apa aja ya Kita timbang sekali lagi Tetap 48,2 48,1 Turun Jadi posisi ini Menentuin ya Nah Agak kesini Jadi 2 Jadi 3 malah Tapi selisihnya cuma 0,1 gram Gak begitu berpengaruh Gak begitu berpengaruh ya Kesiniin Jadi 48,3 lagi Timbangannya agak kurang akurat Ini sepertinya Tapi gak melenceng dari situlah 48, sekian gram Mungkin teman-teman Ada yang mau Maka mobil ini Di balap All brand Atau Ikut yang balapannya Majoret Saya masih kurang tau juga Balapannya Majoret itu Model seperti apa Kelas nya ya Berdasarkan berat Atau berdasarkan seri Atau berdasarkan tipe Saya masih kurang Kurang gitu Ngeliat juga Mungkin ada teman-teman Yang bisa nginformasikan Langsung kasih tau Di kolom komentar Jadi gimana teman-teman Tertarik untuk memiliki Land Rover Defender Dari Majoret ini Nah teman-teman Yang menentukan Kalau tertarik Langsung aja Langsung cus Ke toko-toko Mainan terdekat Atau langsung lewat Online di marketplace Facebook Atau Instagram Banyak kok Tenang aja Harga masih terjang Kau pastinya Oke Tugas saya sudah selesai Untuk memberi informasi Tinggal teman-teman Yang memastikan Kira-kira Land Rover Defender Dari Majoret ini Layak untuk dibeli Atau tidak Sekian dulu Video dari saya kali ini Saya Dik Vilgerit Undur pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax